Dari 13 lembaga pemasyarakatan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tiga diantaranya kelebihan kapasitas hingga 600 persen. Pembinaan pun tak berjalan maksimal. Membangunan lapas menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk mengurangi kepadatan dihunian di lapas. Jumlah yang tak simbang antara input dan output di lembaga pemasyarakatan atau lapas menjadi faktor utama kelebihan kapasitas penghuni lapas. Terutama setelah barang haram narkoba mulai menjangkiti masyarakat. 65 persen penghuni lapas di Indonesia merupakan tahanan narkoba. Infrastruktur pun tentu saja tidak siap dengan banyaknya warga yang dikirim ke penjara. Lapas 2A Banjarmasin mengalami overcapacity mencapai 634 persen. Sementara lapas kelas 1 Martapura mencapai 537 persen. Kepala lapas Martapura Trisabtono Sambuji mengakui tidak seimbangnya rasio jumlah penjaga dengan narapidana menyebabkan tidak maksimalnya pembinaan. Bahkan pernah ada insiden percobaan pelemparan narkoba ke dalam lapas. Nyangkut di atas genteng, bungkus rokok yang dibanduli batu, ternyata di dalamnya ada dua paket sabu. Dua paket sabu, langsung kita koordinasi dengan pihak Polres, Polsek Martapura Kota, langsung mereka meluncur ke sini. Yang di sini ada yang ketahuk, Pak? Belum diterima oleh orang, belum nyampe ke orangnya. Jadi sebenarnya upaya-upaya itu tetap ada ya? Karena itu tadi, lokasi kita terlalu berdekatan dengan jalan. Sementara itu saat ini sedang dibangun perluasan lapas narkotika karang intan yang menelan biaya Rp19 miliar. Ditargetkan pada Desember ini, lapas luas 8.000 meter persegi ini bisa rampung. Pembangunan lapas kelas 2 narkotika karang intan dengan anggaran APBN perubahan sebanyak Rp19 miliar ditargetkan selesai 31 Desember dan akan menambah daya tampung untuk lapas di Kalsel sebanyak 450 orang. Dan ini sedang berlangsung, hari ini sudah berlangsung minggu yang ketiga. Mudah-mudahan dengan penambahan blok hunian ini akan bisa mengurai over credit yang ada di lapas Banjarmasin, lapas Kota Baru, dan lapas LPK Amartapura. Dari berapa anggarannya, Pak? Rp19 miliar. Anggaran untuk memenahan lapas di Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp1,3 triliun. Dari anggaran tersebut, Kalimantan Selatan mendapat jatah Rp45 miliar. Nesya Megawati, Banjarmasin. Terima kasih telah menonton!